Oke, oke Ini kan tadi sebelumnya Mungkin ini kan tidak on-cam Kita kan ngobrol banyak hal juga Katanya Bapak juga bisa itu Apa namanya? Ngitung-ngitung gimana maksudnya Pak? Apa-apa itu ya di masa sini aja sekalian gitu Jadi ya memang Dasarnya saya itu tadi kan udah bilang saya konsultan Selain konsultan Animal Communicator ini Saya konsultan dari Sanis Metafisik Oke Jadi bisa melihat Gimana ya? Melihat muka Melihat dari tanggal lahir kita bisa tahu kepribadian Dan lain sebagainya Mungkin karena itu juga saya begitu jadi Animal Communicator Nggak berapa susah Tapi itu tuh berarti masuknya itu Bukan ke arah ke Hal-hal paranormal gitu kan Jadi kayak apa ya istilahnya itu tuh Oh enggak apa Kan biasanya kan rata-ratanya masyarakat Indonesia Biasanya kan kalau misalkan kayak ngelihat Misalkan ngebaca muka Ngebaca garis tangan Itu kan bau-baunya bau-bau mistis gitu kan Paranormal Entah dukun segala macem Tapi bukan ya Bukan Semuanya saya belajar Sebanyakan dari luar negeri Karena yang disini Ya saya mungkin lebih srek lah sama yang di luar negeri gitu aja Uang yang saya keluarkan juga Hitungannya udah M Untuk belajar Jadi karena bisa dibilang saya pembelajar sejati lah ya Karena senang belajar Yang membedakan Ini supranatural atau enggak Adalah ketika keilmuan sudah dapat dipelajari oleh siapapun Dan pelajarannya itu tersusun secara sistematis dan terstruktur Oh oke Nah itu yang membedakannya Jadi saya bisa bilang ini bukan supranatural Saya bilang ini sainis metofisik Ada sainis-sainisnya Bukan karena saya sainis Karena kebetulannya saya belajar Yang itu Siapapun bisa mempelajarinya Enggak terhubung dari ras tertentu Di luar negeri sendiri Negara barat sekarang lagi seneng Dengan namanya sainis metafisik Terutama daerah Uni Eropa Oke Jadi ini sekarang lagi perang nih Itu banyak teman-teman saya yang belajar bareng Rusia, Belarus, Romania Daerah dekat-dekat itu Itu semuanya lagi seneng belajar Karena buat mereka itu Mempunyai konsep dan filosofi yang agak unik Seperti gitu Menarik sih Apa dulu tuh saya sempat kepikiran Mau ikut berjun ke situ Cuman kayak Agak gimana gitu Entah mungkin gak cocok sama diri saya sendiri Atau gimana gitu Jadi yang enggak lah Ditinggalin aja lagi Soalnya ada juga dulu tuh Teman SMA Kalau salah satu teman SMA Teman SMP gitu Ada yang bisa baca garis tangan gitu Sampai di Kasiannya gini Sampai di ngomong sama temen-temennya Wow ini dukung-dukung gitu Karena masih sekolah Kasian juga Tapi saya tanya teh Oh dari situ Sama mungkin menjelaskannya kayak gitu Ini ada ininya Ada pembelajarannya Gini-gini Tapi memang Dalam dunia saya ya Saya kan Keputusan manusia Kemudian juga Keputusan metafisik Syarat pertama untuk belajar Itu Ada tiga Kalau saya Harus berani diketawain Berani di ejek Berani dilecehkan Karena susah ngomong Susah ngomong Ini karena Nggak kelihatan gitu Beda kalau kita jual barang ya Tapi Beda banget Dan yang harus diketahui adalah Kalau dulu itu Ini sebutnya ramalan Iya Dan orang-orang yang mungkin Belajar ilmu ini Zaman dulu Nganggapnya ramalan itu Adalah sesuatu yang tidak bisa diubah Ternyata Semakin saya mempelajari Semakin dalam Ini itu Ini itu lagi Lebih merupakan Rambu-rambu Jadi kita itu dapat mengetahui Misalnya Tahun ini Ini bagusnya buat apa? Apakah bagus untuk bisnis? Apakah Sebenarnya Waktunya Dipakai lebih untuk Memikirkan Planning saya ke depan Harus gimana? Gitu Ketika Hitungannya Bagus Seharusnya orang itu Akan menjadi lebih berani Mengambil resiko Bergaul Dan membuat relasi Lebih banyak Karena Lagi bagus Sayangnya Orang-orang kita Begitu lagi bagus Yaudah Langsung pede Yaudah Santai Gitu Gitu Gak juga Gak usah ngapa-ngapain juga Udah lagi ramai Udah pasti gitu Nah Ketika kita lagi kurang bagus Seharusnya itu Kita pakai untuk Kontemplasi diri Apa sih yang kurang? Rensananya Kayaknya dia ngaco nih Apa yang harus Saya bebenah nih Nah Kebalikannya Ketika orang lagi sepi Itu Wah Nyari sana Nyari sini Nyari sana Dan akhirnya Ngomongnya Waduh Kayaknya Lagi jelek nih Lagi apa Padahal Salah kaprah Atau salah approach Oke Seperti gitu Nah ini untuk Mungkin Buat membuktikan Mungkin ya Coba mungkin Bapak bisa Ngeramal saya Atau mungkin Ngebaca Sifat saya Bisa gak Boleh Kalau mau Mas silahkan aja Bapak Salah satunya Kita akan Menggunakan Astrologi ya Astrologi Orang pasti udah tau Namanya Sio Banyak yang salah kaprah Salah kaprahnya adalah Semua orang Anggapnya punya Sio Satu kan ya Betul gak Satu ya Rata-rata gitu Rata-rata Aslinya setiap orang Punya Sionya 4 Oh Oke Banyak ya Banyak Itu dilihatnya Dari jam Dari hari Dari bulan Dari tahun Jadi ketika kita Melihat Misalnya Perbintangan Kita cuma melihat Dari satu sisi Terus udah gitu Kita mengamini Yang 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 masalah itu Sebenernya bukan Ramalannya Mengamininya Waduh Katanya ramalan Tahun ini saya jelek Jadi Takut Jadi apa Itu yang membuat Jelek Sebenernya Maha gak usah Digituin Karena yang Yang bener adalah Kita tau Rambu-rambunya Mau ngapain Contoh kita Mau ke Jakarta Bisa mau lewat Lingkar luar Masuk lingkar dalam Kan Gimana kita Iya Ujung-ujungnya Balik lagi ke kita Mau Udah diramal Bagaimanapun Besok Udah dikestau Ntar bakal gimana Balik lagi ke kita Karena semuanya Yang dipegang Sebenarnya kita Misalnya Dibilangin Wah Kamu bakal Kaya luar biasa Ya jangan kerja Cobain Dapat kaya Dari mana Ini kita pake apps Pake apps Ada Daripada ngitung Kan menggunakan Teknologi Nah Salah satu Bisa disebut Ini bukan Supranatural Ketika Hitungan Sudah bisa dijadikan apps Karena berarti Ini semua pola Oh iya 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 Benar-benar Udah sistemnya Ada sistematis Makanya tadi saya bilang Bisa terpelajari Secara sistematis Kalau misalnya Ini gak pake Pola Berarti bisa disebut Wah Supranatural Ya kadang kan suka gitu ya Masyarakat ya Yang gak tau Apa hal-hal yang Sekiranya di luar nalar Yang padahal udah Ada sistemnya Cuma mereka gak tau Dan gak mau belajar Langsung dianggap Supranatural Nah Betul Jadi Biar enak Tahun berapa lah akhirnya Saya tahun 2000 Oh gak apa-apa Dia omongin Siapa tuh ada Ada yang ngasih kado ya Bulan Bulan Agustus Sebentar lagi dong Sebentar lagi Tanggal 21 Tau jam gak Jamnya saya lupa Kalau hari Betul Kalau hari Biasanya ke Jawa ya Iya bener Ini gak Jam saya lupa Gak tau Kita ngomong aja Gak tau ya Ya kalau hari itu ada Keliwon Bidak Nah ini akan Bentuknya seperti gini Tabel-tabel Jadi bentuknya tabel Silahkan Tabel ini yang dibaca Ini maksudnya apa Jadi mungkin bisa dijelasin gak Ini mungkin nanti kita Kasih lihat kemana Kesini Apa di screenshot aja Nanti dimasukin ke itu Aman Nah ini namanya Pats Jadi salah satu Keilmuan yang mempelajari Kalau Kalau boleh saya ngomong Ini seperti Psikotest Oh ya Tes Jadi Bedanya kalau psikotest Kita harus ikut tes Ini dengan Dengan tanggal lahir aja Kita bisa tau Begitu Ini cara bacanya mungkin Gimana apa-apa Apa aja yang kira-kira Poin-poinnya lah Yang kudu Biasanya di highlight Gitu kan Saya gak terlalu ngerti Kayak gitu Jadi dari pertama nih Kalau misalnya kita ngomongin Memang Kerjaannya Sebagai Yang siaran Dan lain sebagainya Itu udah cocok Karena memang Di kau itu harus Harus kerja Di yang banyak Masanya Cuman kadang-kadang Prinsipnya terlalu tinggi ya Iya Prinsip Tinggi Kadang-kadang Lebih menganggap Semuanya itu hitam dan putih Iya bener Jiwa sosialnya sangat tinggi Udah gitu Jiwa Membela yang benarnya Sangat tinggi Nah ini kadang-kadang Suka agak berat Karena kan dunianya tidak Tidak sehitam putih doang Pasti abu-abu Pasti abu-abu Cuman Kalau dibilang Memang aslinya Seperti gini Nah Ini sih kalau kayak gini Keliatannya orangnya Prinsipnya agak sangat tinggi Jadi Kalau bergaul dengan orang lain pun Punya prinsip sendiri Prinsipnya tidak tergoyahkan Ya itu lebih bagus Kita gak bisa ngomong Itu jelek Gak bagus Misalnya orang ngomong Kayak waktu Anak kecil ya Waktu dulu SMP Ngerokok gak? Enggak Bukan laki Lu mah Enggak peduli Buat gue juga enggak Iya bener Saya juga jujur Masalah rokok tadi Mas saya gak ngerokok Sering banget di Makan sama anak-anak kantor nih Gini Gitu tuh ngerokok tuh Gitu Kadang-kadang suka dipengaruhi oleh emosi Emosinya suka agak naik turun nih Bener Bener gak? Bener kan? Udah gak usah takut Takut dimarahin Yang harus dilihat ya Yang harus dilihat ya Kalau lagi hujan Hujannya besar Atau tahu-tahu mau hujan Kayak mau hujan Tapi gak jadi hujan Ini emosinya Naik turunnya luar biasa Itu bisa kelihatan Tapi kalau cuaca lagi cerah bagus Tenang Pasti baik Iya bener Nah ini sekarang nih Kalau dulu mah ya Kita bisa bilang Musim hujan tuh yang ada ber-ber-ber Kalau sekarang maka udah gak ngerti Iya Kalau sekarang kayaknya lagi musim hujan Ya siap-siap Gak tapi sebenernya baik kok Baik dan Mengutamakannya Keharmonisan Apa-apanya itu Mengutamakan keharmonisan Antara yang Yang dalam satu sistem Ya Emang jujur saya itu kadang suka Kalau misalkan dalam satu Pertemanan gitu-gitu Kalau ada yang ribut atau apa Itu selalu Kesel gitu Bahwanya pengen tak Udah sini lah tak poikin lagi gitu Biar gak berantem gitu-gitu Suka kayak gitu sih Kadang saya juga Gak ya Makanya kan bisa kelihatan Nah kelihatannya seperti kayak gitu Terus Ini ada Ada ini Kerjaan baru Atau Memang baru tahun ini Baru ini sih Tahun ini Sekarang Saat ini Oh baru ya Nah itu kan udah kelihatan Kerjaan baru Dan kelihatannya kayaknya Lebih cocok ya Karena Ingat ya Di kau setiap kali Mau nyari kerjaan Harus yang berhubungan Dengan orang banyak Oke Jadi maksudnya kayak gini Kan ketemu masanya banyak Gitu Iya Emang sebenarnya juga saya Pengalaman Sebelumnya Nyo-yo-yo yang lain-lain Kayak Sesuatu yang Lebih ke arah Di belakang layar gitu Kayak misalkan Ngediting segala macam Itu kan berarti kan Gak banyak orang gitu ya Paya kerjaan Nah itu emang saya Kurang cocok sih Ngerasanya begitu Saya masuk ke dunia ini Entertain jadi penyiar Atau mungkin jadi host Atau mungkin Post over gitu-gitu Saya lebih nyaman Gitu emang sekarang tuh Merasanya Lebih nyaman Dan lebih stabil juga ya Iya bener Memang harus begitu sih Memang bawaannya harus Harus Yang banyak Terus Tampil Semakin tampil Akan semakin cemerlang Lumayan kan Lumayan Lumayan Oke Ini mungkin Mungkin dari Bapak sendiri Ada yang mau disampaikan Untuk mungkin Masalah tadi yang Animal Communicator Atau mungkin Atau mungkin di belakang kamera Ini teman-teman Dari rekan-rekan Ada yang barangkali Mau nanya Itu suaranya juga masuk Kalau dari mikrofon yang itu Mikrofon yang dihandicam Sekalian aja Gak apa-apa Kalau misalkan mau nanya Ya silahkan mau nanya Gak apa-apa Ini kan kita podcast santai Tadi kan Kalau tadi nanya Iya Sekarang masih derekam Kamu nanya Tapi kalau misalkan Ngeramal Kayak tadi Ini kan kita ngeramal Tergantung dengan Ininya Kalau nebak Ini masuk apa pak Ini peramalan apa nih Ini sistemnya Namanya apa ini Tadi namanya apa sih Oh ini namanya Patsy Patsy itu Maksudnya gimana Dia ngitungnya dari Tadi ya Jam hari bulan tahun Mungkin ada yang pernah dengar Hongshui Fengshui Iya Mau ngomongnya apa Kurang lebih Nah Jadi Metafisik itu Adalah sebuah keilmuan Yang waktu jaman dulu Orang belajar Untuk lebih mengetahui dirinya sendiri Itu dibagi tiga Mengetahui dirinya sendiri Seperti apa Kedua Bagaimana cara berinteraksi Dengan orang lain Ketiga Dengan lingkungan Nah Fengshui itu adalah Yang mempelajari mengenai Dirinya dengan lingkungan Makanya Biar bisa tahu nih Rumahnya Cocok gak sama dia Tempat kerjanya gimana Nah itu Itu Fengshui Kalau yang ini Kita biar tahu nih Kita itu Cara kerjanya kita gimana Buku panduan lah Kalau kita lagi beli Laptop atau Ada buku panduan Nah ini buku panduan ya Seperti gitu Nah kalau misalkan yang ngeramal tadi Mungkin yang ngebaca muka Atau ngebaca dari tangan Bapak bisa? Bisa juga Banyak kali bisa dicoba ke saya Lagi Gak apa-apa Saya mau dibukain aja Udah Sifat-sifat asli juga Nah Di luar itu Banyak yang orang berpikir bahwa Kita itu yang Apa? Ditentukan sama Raut muka Dan ini Aslinya bukan Aslinya kita yang menentukan Oh oke Jadi misalnya Misalnya ada yang mau Konsultasi sama saya Harap diingat Saya tidak akan membaca Maksudnya dulu kayak gimana Tapi biasanya ada spesifik Oh Bagaimana misalnya karir saya Oke oke Bagaimana Dan lain-lain-lain Jadi misalnya Sekarang saya misalnya Bacain Mukanya di kau Nah ini itu Di implementasi juga Kemuka Jadi nanti mukanya Seperti gimana Gitu Nah ini kalau Tadi seperti saya lihat nih Sekilas karena tadi Dibuka Oh mah gak Mau dibuka Gak apa-apa Kita Kita lebih mudah Memikirkan seperti gini Lebih banyak pakai logika Betul Ya Dan sebenarnya Semakin banyak Punya anak buah Semakin Bersinar Karena kamu itu Sebenarnya tipe leader Dan gak bisa Dibawah orang Jadi harus jadi leader Tapi memang berarti Ada sangkut pautan Sama Zodiac gitu-gitu ya Pak ya Atau gimana Zodiac ini Kalau Zodiac itu kan Metafisik Tapi metafisik yang di barat Kalau kita kan Oh iya Perbedaannya Kita pakai Sio Kalau yang barat Pakai Zodiac Gitu aja Nah kalau misalnya Ngelihat muka Itu Kalau bisa Jangan kerja yang Di belakang meja ya Gak betah Itu sangat kreatif sekali Banyak sekali ide-ide Yang bermunculan Memori bagus Tapi Untuk percaya orang Agak susah ya Butuh data dan fakta Ya tadi pas lagi ngobrol binatangan Juga ada sempat disebutin juga Nah butuh data dan fakta Nah kalau ini Ngelihatnya dari Dari muka Dari muka Kalau yang tadi kan dikasih tau Di kucing Kalau ini Ngelihat dari muka Bentuk mukanya seperti gitu Tapi emang Iya sih Apa Dari itu gue sebutin Emang mungkin Hampir semuanya Mungkin sebagian besar benar Karena emang saya juga Kan tadi Kalau misalkan untuk dari Bude Barat ya Misalkan itu kan Zodiac Kita kan Kebetulan Leo juga kan Jadi kan sifatnya Emang terhadap begitu ya Katanya tuh Kalau yang saya percaya Mereka gitu Mirip-mirip kayak gitu Iya Tapi kalau misalnya Eee Pakai ini Leo itu ada dua sio Antara kambing Atau monyet Dika udah masuknya monyet Jadi udah bukan Leo Begitu Tadi udah dibilang kan ya Siohnya ada empat Karena jamnya gak tau Jadi saya gak ada Gak ada sio di jam Tapi siohnya Nah itu satu naga Satu monyet Satu lagi babi Nah untuk tau Hidupannya gimana Itu Tergantung kita Tergantung dari interaksi mereka Tahun ini gimana Ini kalau dari sini Saya bisa ngeliat Tahun ini Agak gemuk ya Karena tahun ini Lebih happy Lebih merasa happy Temen juga lebih banyak Ngajak makan dan lain sebagainya Percaya deh Tahun ini mah udah Jangan diet Gak akan jalan Oke Tahun depan Kita baru ngomong lagi Yang lain Gitu Jadi Sebenarnya Udah ada pola-pola tertentu Yang kalau kita udah tau Ya udah Misalnya begini Kalau kayak tadi udah tau ya Tahun ini kan kita gak bisa diet Yaudah Fokusinnya kan ini lagi bagus Di bisnis nih Di kerjaan Fokusin ke kerjaan Yaudah Ini mah melar-melar aja dulu Karena tahun depan Mungkin Sifnya kita akan berbeda Nah baru kita benerinnya disana Kalau Sekarang kerjaan lagi bagus Tapi kita Ngabisin waktunya buat ngecilin perut Misalnya Kan jadi kebuang waktu percuma Iya Nah itu Itu sih sebenarnya mah Tanda-tanda tuh Dipakainya buat seperti gitu Oke oke Lebih enak ya Iya ya Jadi ada arahan lah Jelas gitu Jadi arahan jelas Jadi Terutama nih ya Anak-anak nih Anak-anak Adek-adek Adek-adek Ini masih SMA-SMA Biar tahu nih Kalau misalnya mau kerja Bagusnya di bagian mana Apakah bagus misalnya Oh saya senang Satu industri Nah di industri itu Di belakang meja Di depan meja Harus ketemu orang Atau gimana Itu penting banget Karena Begitu kita salah Otomatis gak happy ya Hmm Malah jadinya Pusing depresi sendiri Betul Akhirnya butuh holiday Nah kayak gitu Jadi kalau kita udah tahu Lebih Ya lebih mudah lah Nah tadi Ngomong-ngomong Pas lagi kita Sebelum record Ada katanya Punya akun YouTube Yang lain juga ya Pak ya Namanya apa itu Pak Yang ini tadi Selain yang binatang tuh Metaprener Metaprener Ya metaprener Metaprener Betul Ya Oh ini udah mulai Agak banyak videonya juga Ini tiap Awal tahun aja kita Pasti ngasih Pembacaan Sioh nih Oh oke Ya tapi pembacaan Siohnya Seperti yang tadi ya Kita akan ngasih tahu Pola-pola tertentu Jadi Biasanya Hidup kita itu udah pola Kadang di atas Kadang di bawah Nah yang Yang membingungkan adalah Begitu kita di atas Kebanyakan orang suka lupa diri Iya betul Ya itu mah udah wajar lah Udah wajar Mau ngomong siapapun Hal yang lumrah lah manusia Hal yang lumrah Nah sebenernya Kalau kita sudah mengetahui Seperti gini Begitu kita di atas Lagi di atas Itu harus Nolong orang Jadi leader yang baik Ngambil tanggung jawab Karena biasanya Kalau lagi bagus Tahun depannya Suka di ancurin ke bawah Iya Betul ya Nah kalau kita lagi di atas Itu yang kita ambil tanggung jawab Yang bawah itu Terus Ke orang baik Dan lain sebagainya Begitu kita di bawah Kita akan didukung oleh orang-orang Yang kita bantu tahun kemarin Iya betul Jadi hidupnya Nggak terlalu berat Nah yang Yang pusing adalah Begitu kita lagi Senang-senang Kita bisa nginyak-nginyak orang Jujur ngomong Kebanyakan seperti gitu Kebanyakan gitu Begitu lagi di bawah Nangis bombay Langsung Nangis-nangis Minta tolong Nah Kayak misalnya di kau ya Tahun kemarin Itu punya kesempatan Untuk belajar sesuatu Dan begitu belajar sesuatu itu Bisa dijadikan Ilmu yang dapat dipakai Sampai Sampai tua Ada belajar nggak? Ada Dipakai Nah Kepakai nggak sekarang? Kepakai Seperti gitu Nah sekarang untuk belajar Agak susah Karena waktunya untuk kerja Dan happy-happy Iya benar Tahun ini misalnya orang lain Ngomongin Aduh Lagi susah Di koma Nggak akan ada susah Ngeliat dari sini mah Gitu Lebih Lebih positif lah Nah kalau lagi positif gini Ini Ini Bisnisnya lagi bagus ya Lihat Ambil Ambil Tanggung jawab yang lebih besar Yang seperti tadi dibilang lah Buat relasi Tahun depannya pasti kepakai Berani ambil resiko lah ya Nah gitu Jangan lagi jelek Ambil resiko Iya Lagi jelek ambil resiko mah Kemungkinan berhasilnya kan kecil Kecil Seperti gitu Oke menarik sih Oke Ada mungkin ada lagi Mau pertanyaan kan tadi ya Nang-nang tadi mungkin belum ada yang mau nanya Dari belakang kamera nih Ini mau nanyanya nanti abis Abis ini Enggak sekarang aja nanyanya Biar masuk gitu lah Masuk audionya gitu Apa-apa Mau nanya tanggal lahir tadi Iya Oh Sini masuknya Masuk aja Masuk sini Masuk aja Enggak Tanggal lahirnya berapa 6 September Tahun 2004 6 September 2004 Enggak beda jauh sama saya umum ya Tanggal lahirnya Oke Saya mikir bang pada jauh Berapa September 6 6 Tahu jam lahir Enggak 6 September 2004 ya Nah ini Senang mengerjakan sesuatu yang Kalau orang lain begini Dia pengennya beda dari yang lain sendiri Yah Tuh loh Betul ya Makanya disini Biar orang ketahuan ya Iya Biar Tanya Kalau gak kita doang yang ngeliat nih Dikadang ter-acting Ter-acting Terus Sering mager ya Senang mager ya Emang dasar suka mager Suka mager Nah ini Kalau Lagi Lagi seneng Dengan sesuatu Jangan berhenti Jadi misalnya Lagi seneng Belajar ini Terus Belajar Jangan kalah Sama magernya Karena begitu Berhenti aja Atau istirahat Kalau kita mah misalnya Lagi sekolah ya Kan suka ada Liburan kenaikan kelas Begitu Masuk lagi Berat ya Mau mulai lagi Berat Tuh ya Tawa terus Jadi Harus Terus Tapi begitu Kamu udah Tujuannya Tahu nih Mau ngapain Mau yang Ada yang bilang Enggak juga Enggak peduli ya Terusnya disikat Buat seperti gitu Sayang Jangan sedikit-dikit Oga-ogahan Mager Ini kalau janjian Suka paling telat ya Kalau janjian-janjian Ketemu suka paling telat ya Janjian-janjian ketemu Janjian misalnya Ayo janjian jam 1 Ngaret gitu Ngaret Enggak Enggak Kata kamu Kata yang lain gimana Itu Terkadang sih ya Paling banyak alesannya Kalau telatnya Tapi kadang Kalau kadang suka telat Ngomong alesannya Karena naik angkot Naik macet Enggak Dari sini mah Yang kayak gini Tipenya biasanya Sering telat Karena misalnya Misalnya kita dari sini Setengah jam Ya Kalau yang lain Mungkin ada Kayak di kaum Mungkin Tidak ada Mungkin dari sejam yang lalu Ini mah mungkin Setengah jam Tenang lagi Tau-tau Berusak-berusak Aduh udah 5 menit Udah 5 menit Dari muka kan Udah kelihatan Seperti gitu Apa lagi pak Udah Ya kalau mau diomong semua Ini Banyak banget Banyak Banyak banget Tadi yang tinggi kan baru 2 nih Satu lagi deh Satu lagi Tadi kan 3 tadi tuh Hanya memang banyak ide ya Agak setengah kayak seniman ya Wih Mantap Setengah Setengah Iya Fokusin sama Seninnya Karena nanti seni Seninnya yang nanti bisa jadi pembeda Ketika kamu mengerjakan sesuatu Antara hasil karya kamu sama yang lain tuh seninya Jadi kalau bilang mah karyanya punya jiwa Punya karakter Punya karakter sendiri Mungkin kamu masih belum ngerti Nah nanya Jadi kalau dimarahin Harus Karena nanti akan bisa mengasah Nanti udah jadi Ya gak beda jauh lah Nanti kamu seumur saya udah jadi Ya kan gak beda jauh Udah jadi Udah terasah Udah jadi Ada jiwa Oke Udah Ada lagi pak Udah lah Capa Kebanyakan kayaknya Oke Mungkin Yang Ya mungkin ada yang mau diomong Dagingin Saya tuh Kalau udah direkam gini Karena suka bingung Mau ngomongnya apa tuh Tapi kalau udah selesai rekam Ngomong terus Gak kayak tadi Aduh Gak apa-apa Paling nanti kita balik lagi saja Oke jadi ini untuk Youtubenya ini Yang tadi ngebahas Tentang tadi apa pak Tadi itu namanya apa Berarti itu Blue Little Animal Communicator Yang bukan yang Animal Communicator Yang ininya Yang ini Ini namanya Ilmu apa Namanya Caris Metafisik Caris Metafisiknya Berarti Youtubenya ini ya Metafiner ya Ini udah mulai dari kapan pak Udah lama ya Ini udah berapa tahun ya Dua gitu Dua tiga gitu Oh Ini jadi banyak sekali ini Ini bahkan banyak juga Ini testimoni-testimoni Oh oke Oke Tapi rata-rata ini Mereka kelain-kelain ini Sama ya Kayak tadi saya Mungkin nanya Karirnya Ntar gimana Tahun ini gitu-gitu ya Sebagian besar Atau gimana Tergantung sih Ada yang nanya hubungan Ada yang nanya Oh iya nanya hubungan Usahanya bagaimana Jadi memang Ya tergantung lah Orangnya seperti gimana Tapi ya intinya sih Mendasari lagi Kalau misalkan ini tuh Bukan sebagai acuan hidup ya Buat apa istilahnya tuh Kayak apa ya ngomongnya Saya bingung ya Kayak Panduan Jadi bukan kayak Misalkan Tahun ini Pasti suksesnya Jadi bukan-bukan berarti Udah pasti sukses lah gitu Jadi santai gitu Bukan berarti begitu ya Jadi kayak Kalau saya melihatnya Sebagai sebuah proses Jadi saya tahun ini Tahu harus ngapain Nanti Saya ngapain Biar nanti tahun 2023 Saya gak dari bawah Tapi dari tengah Oke Nanti Tahun 2023 kan punya tema Buat saya Nah saya mengerjakan tema-tema saya Ketika mengerjakan tema juga Gak mudah Kan gak ada sebenarnya Hidup mudah Iya gak ada Gak ada Ada tetap misalnya Ditipu orang Ada tetap misalnya Kita di Apa Ya belajar lah Pasti aja ada masalahnya gitu Yang lagi jalan hidupnya Hanya karena kita Kita tahu ini temanya Biasanya Kalau saya ada masalah Bohong lah ya Akan dengan senyum Dan dengan hebat Gini mah bohong Saya mungkin Biasanya kalau agak berat Sekitar 2 hari Atau 3 hari Saya diem Udah gitu ya Ngerjain apa yang saya pengen lah Nonton bioskop lah Kemarin susah ya Biasanya nonton bioskop lah Baca komik Ngapain Udah gitu Buat lagi Apa sih yang harus dikerjain Caranya mungkin ada yang salah Biasanya begitu Jadi gak ada yang mudah Begitu tahu juga gak Ngomongin bahwa ini Semuanya jadi Wuh Kalau enggak Mungkin saya udah jadi Million Udah terkenal Se dunia Malah bahkan Banyak sekali Yang belajar Seperti kayak gini Gak punya duit Oh Betul Kenapa Karena terlalu Terlalu pede dengan ilmunya Ngasih tau orang bisa Tapi diri sendiri gak diajar Diri sendiri tidak mempraktekkan Oke oke Gitu Saya mempraktekkan Tapi Seperti tadi bilang Gak mudah juga Iya bener Gak mudah juga Mungkin ini pesannya juga buat Teman-teman yang Masih pada muda-muda Ini saya juga masih muda Sebenernya masih gak tua-tua Amat yang nonton 2000 Mungkin masih pada sekolah nih Jadi ya Nanti Disiapin semua Buat teman-teman yang dibangkan kamera Dan anak-anak SMK Sama mungkin teman-teman Nantaran di kamera Ya Lagi nonton Mungkin anak-anak masih sekolah Ya gitu sih Kudu disiapin semuanya Mau pahit Getir semua Manisnya segala macem Disiapin semua Jadi jangan gampang depresi Jangan langsung Kan banyak tuh ya Masalah apa Kasus-kasus itu Anak-anak sekolah Anak-anak muda yang depresi sedikit Bunuh diri Melukain diri sendiri Gitu-gitu Itu mungkin karena Kurang kuat kali ya Apa-apa mentalnya gitu ya Atau kaget gitu ya Mungkin ya Kalau saya bilang Kurang mengenal diri sendiri Kurang mengenal diri sendiri Kurang mengenal diri sendiri Saya sendiri ya Ini mau cerita Enggak Enggak Karena tadi Udah ngomongin seperti gitu Saya pun orang aneh loh Saya waktu SMA disini Kalau mungkin teman-teman SMA saya Ada yang ngedenger Enggak berapa banyak bergaul Karena saya termasuk aneh Dan saya baru tahu Itu Kayaknya tahun kemarin deh Gue ternyata saya ADHD Tahu ADHD? ADHD? ADHD itu Attention deficit Apalah Jadi seperti autism Oh Seperti gitu Tapi saya ADHD Kalau saya begitu mengetahui saya ADHD Saya merasa sangat gembira Saya sampai ke mama aja Dengan bahagianya Dengan bahagianya Ternyata saya ADHD Kenapa? Karena mama saya Adik saya Ngerasa saya aneh Sepertinya Kalau saya dari dulu Udah tahu saya ADHD Saya akan merasa Lebih rileks Karena memang Jalan pikiran saya Cara saya gimana Itu agak beda Berbeda dari orang-orang Mungkin itu ya Yang bisa saya ngomong Kalau anda berbeda Nggak usah takut Itu kadang-kadang mereka berbeda Jadi dikucili Ngerasanya dikucili Ngerasanya gitu Dulu juga saya sebenarnya Agak susah Ketika saya masuk kuliah Baru saya merasa Lebih Free ya Karena Mungkin Saya kuliah di luar negeri Orang luar negeri Agak lebih Ya cara pandangnya Mungkin agak free Jadi saya bebas Menjadi diri sendiri Nggak ada Nggak ada omongan Nggak ada segala Mungkin Kalau masyarakat Ini nggak apa-apa Sebelah-belahan Kalau masyarakat Indonesia Nggak apa-apa Dinyinyir gitu Dikit-dikit Dinyinyir Dikit-dikit Dihomongin Nggak usah jauh-jauh Nonton bioskop aja Kalau kita nonton bioskop sendiri Kan ditanya Nonton sama siapa Sendiri Ya bener ya Bener nggak Bener ya Pandangan mata Nah tapi disana Saya jadi Belum nonton apa Ya gimana saya Nonton sendiri Dan orang begitu tahu Sama siapa Oh sendiri Nggak apa-apa gitu Jadi merasa Disitu agak lebih tenang Gitu Jadi yang saya bilang Kenapa saya juga Mempelajari hal seperti gini Mungkin karena saya pengen tahu Kenapa sih saya Apakah saya memang aneh Atau segala macam Ternyata jawabannya Oh enggak Karena memang tiap orang unik Gitu aja Iya Ciri tiap orang punya ciri khas Sendiri lah Gitu lah Jadi Ya mengkudu sih Jadi mungkin Beberapa Orang masih belum mengenal diri sendiri Ya makanya jadi suka Gampang depresi Gitu-gitu Saya juga pernah Apalagi gitu Zaman pas lagi saya masih SMP Kayak ngerasa Kayak dibully Gitu tuh Emang saya tuh Ngerasa kayak Saya tuh kayak culun Gitu lah gitu-gitu tuh Terus Saya coba Diem Merenung Emang paling tepat sih Sebenarnya diem sih Diem Maksudkan Bang nyari kesibukan diri lah Nyari hiburan diri Terus ya udah mulai mengenal diri saya sendiri Oh ternyata saya tuh gini Orangnya gini-gini Oke gitu Jadi yaudah saya bawa asik aja Saya tuh begini sifatnya gitu Terus ujung-ujung sekarang yaudah Saya bawa happy aja Jadi Kalo depresi pun juga gak depresiin Udah bukan depresiin personality Tapi depresiin kerjaan Depresiin yang lain Kalo dulu kan mungkin masih Jaman-jaman SMP-SMA Depresiin depresi personality Jadi aduh kok saya gini banget ya orangnya Gitu-gitu Kalo sekarang kan udah jarang gitu Kayak ngepikirin kayak gitu Dan depresi kerjaan Sebenernya Kalo kata saya sangat bagus ya Berarti dipikirin kan Dan dikerjakan Kalo gak dipikirin dikerjain Gak ada depresi Gak ada stres itu Betul Ya yang suka mager Yang suka mager itu Pasti stresnya itu personal Oke Udah berarti nih Ada teman Ngomong lagi nih Kalo gak ada yaudah Saya tutup nih ya Ntar taunya pas agak selesai rekam Ntar ngobrol banyak lagi Gue nanya mau apa Kalian ada yang ingin tau Maksudnya mau kuliah atau apa Ada apa Mau tadi Silahkan Mau kayak tadi Yang gaya ini Ngebaca lagi kenapa Karena gini ya Salah satu rumus sukses adalah Do sama be Jadi sama dengan sukses Do itu yang kita kerjakan Ya 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 Betul ya Betul betul Itu banyak orang Do nya dibanyakin Untuk dapat nilainya yang besar Do nya dibanyakin Jadi kamu ngerjainnya Segala banyak Itu gak akan bisa Karena kamu nya kan cuman sendiri Yang harus dijadiin adalah Be Kitanya Kitanya makin Pintar Kitanya makin Bijaksana Itu lebih Mengkali Banyak Untuk jadi sukses Contohnya adalah Kerja pintar Sama kerja apa Cerdas Kerja keras Kerja keras Kerja Kerja cerdas Dapat ilmunya Begitu itu dapat Baru pindah ke kerja Cerdas Cerdas Tapi kalau belum apa-apa Kerja cerdas Gak ada kerja keras Yang ada Fondasinya bolong Ditipu orang Diketawain orang Karena gak ada pengalaman Yang gak ada pengalaman Nah itu Pentingnya untuk mengetahui Oke Ini terakhir ya Tahun berapa? Tahun 2000 Kita seumur semuanya Terus bulan? Agustus Wah Kayaknya Agustus saya kesini lagi nih Kayaknya ya Ranggal? 11 Kira 10 hari Tahu jam? 4.30 Waduh Ini 4.30 nya sore? Pagi Pagi? Iya Kok bisa tau kan? Kan? Bisa tau lahir Ada ini Ada Nanya tadi Enggak ada itu Ada apa sih namanya Di akter lahir kan? Oh Saya tuh gak tau Diketan pas lagi lahir Tanya mah Ini jam berapa Nah ini Ini sangat menyenangkan Sorry namanya semua? Arvan 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 Kamu di rumah Koleksi apa? Koleksi Gak ada koleksi sih Pasti Orang kayak gini mah suka koleksi Nyimpen sesuatu Nyimpen sesuatu Masih kalau sama Orang tua dulu mah Kamar kayak sampah Senang? Koleksi Ya Pokoknya mah suka nyimpen barang Betul kan? Iya Nah udah aja Itulah Barang apa yang Mungkin kata orang Itu tuh gak berharga Tapi buat kita Berharga gitu kan? Nah itu tuh koleksi Koleksinya apa? Tergantung Kamu koleksinya Senengnya apa? Senengnya kayak Kamera Hp gitu Itu juga sama Kamar itu berarti dirumahnya Pak belakang Kamarnya biaya mah Udah bisa diomongin ya Dari sini Kamar mah gak pernah rapi ya Iya Tapi dia mong-mongin Dulu tuh Dia punya kamera Kamera klasik gitu Beran nyampe yang dirumahnya ada Iya kan? Ini kamera klasik Gak ngomong jelek Cuma memang Seneng sekali Ngumpulin Ngumpulin barang-barang Nilai nostalgianya Sangat tinggi Jadi orang lain mau Dibuat atau apa Keumumus Sampai kapan itu Masih ada gitu Nah biasanya Kamarnya Kamarnya rantakan Gak ngomongin jelek Enggak Karena memang Senengin berbarang Buat kamu itu Matri itu Yang terlihat Berharga Dan sangat Misalnya Sentimentil lah Sama barang yang tersebut Betul Tiap barang Punya kisahnya sendiri Nah ini Ini Kalau lagi kerja atau apa Suka Suka tercepat Sedikit-sedikit Stres Benar gak Nah Kalau lagi stres Dia Dia Gampang Pulang ke rumah Ngelihat koreksi Betul ya Nggak usah dimainin Cuma dilihat Dielap Atau segala macem Ilang ya Seperti kayak gitu Belajar banyak aja Belajar banyak aja Karena gak beda jauh Dia juga harus jadi Ini Ini Kayaknya Kalau kamu Belajar banyak Banyak sekali Dapat Dari mas Oke Bagi Pak Kurang lebih lah ya Kurang lebih gitu aja Ini juga udah baru ya Sama Pokoknya Dia sama saya itu sama Sama masuk Baru masuk kerja juga sama Gitu kan Kebetulan juga tadi kan Bulan lahir Tersama Sama semua Nggak beda jauh Nggak beda jauh Hanya bedanya Dia masih belum mateng Ya Masih banyak dipengaruhi Sama emosi Terutama Kalau lagi kerja juga Dibanding sama logikanya Di koma logikanya Udah bagus Dan memang Benar-benar leader Kalau ini Masih enggak Masih belum Gak apa-apa Masih bisa-bisa dilatih Gitu Cuman ini Ngerasa kadang-kadang Kalau kayak Kayak gaul Kayak temen Suka kadang-kadang Kayak ngerasa Ada apa yang kurang ya Jadi ini harus banyak Beramal Harus banyak Buat Kegiatan sosial Kamu akan merasa Lebih Terpenuhi Kalau enggak Merasa seperti Ada yang kurang aja hidup Banyak beramal Pan Jadi istilah Istilah Kalau bisa kan suka bercanda ya Kok saya gini banget Ya makannya banyak amal Itu berarti bukan bercandaan Itu bukan beneran Beneran itu Nah maksudnya beramal Itu juga Nggak usah harus keluar uang Tapi ada sesuatu Yang kamu keluarin Untuk membantu seseorang Karena lu memang harus Banyak bantu orang Nanti Banyak bantu orang Makin merasa Makin enak Oke udah Gitu aja Seperti gitu Kalian Si Terima kasih.